Atas nama segenap wangsa Musa Amtara Tanah air tumpah darah Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebindekaan Ya Allah, Ika Oke guys, kita lanjut videonya Penjabaran kali ini memberikan gambaran tentang visi pinet word untuk masa depan ya guys ya Serta tantangan apa dan peluang apa yang akan mungkin dihadapi seiring dengan perkembangan teknologi dan adopsi global guys Jadi pinet word dan masa depan ini memiliki arti yang berbeda ya guys ya Tapi kita akan membahas pinet word adalah suatu proyek mata uang kripto yang dirancang untuk menjadi lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua orang ya guys ya Dengan visi untuk menciptakan ekonomi digital yang lebih adil guys Jadi pinet word hadir menggunakan model proof of consensus ya guys ya Yang memungkinkan pengguna untuk dapat menambang pcoin melalui aplikasi di ponsel mereka Tanpa memerlukan perangkap keras yang mahal atau konsumsi energi yang tinggi ya guys ya Kita harus tahu apa itu pinet word Jadi pinet word ini adalah kriptokurensi yang didirikan pada tanggal 14 Maret tahun 2019 Oleh sekelompok lulusan standpok Ya guys ya Sekali lagi lulusan standpok Jadi tujuannya adalah sudah pasti guys Membuat mata uang digital yang dapat digunakan oleh banyak orang guys Bukan hanya oleh mereka yang memiliki akses ke teknologi mahal atau pemahaman teknis yang mendalam guys Jadi mengapa pinet word ini berbeda Pinet word berbeda dari mata uang kripto lainnya Seperti bitcoin yang membutuhkan perangkat keras khusus dan konsumsi energi yang tinggi untuk penambangan ya guys ya Pinet word memungkinkan pengguna untuk dapat menambang pcoin melalui aplikasi seluler yang ringan guys Jadi yang disebut sebagai proof of consensus Jadi apa sih perkembangan dan pencapaian pinet word Jadi begini ya guys ya Yang pertama itu adanya adopsi global ya guys ya Sejak pinet word diluncurkan Telah banyak menarik jutaan pengguna di seluruh dunia guys Dengan adopsi yang cepat di negara-negara berkembang Terutama di Asia dan Afrika guys Pinet word itu selalu menunjukkan potensinya Untuk dapat menciptakan ekonomi digital yang lebih inklusif Jadi perkembangan dan pencapaian yang kedua itu Adanya peluncuran mainnet guys Dikabarkan di tahun 2024 ini Pinet word akan dapat segera meluncurkan open mainnetnya guys Yang memungkinkan pcoin digunakan dalam transaksi nyata guys ya Diluar ekosistem tertutup Jadi ini merupakan langkah besar menuju adopsi penuh sebagai mata uang digital Yang dapat digunakan secara global guys Pinet word dan masa depan ekonomi digital itu bertujuan untuk yang pertama itu Agar bisa pemberdayaan ekonomi ya guys ya Dengan adanya pinet word siapapun dimanapun dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital guys Jadi inilah memberi peluang kepada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan global Untuk dapat terlibat dalam perdagangan investasi dan pembangunan ekonomi guys Pinet word dan masa depan ekonomi digital itu memiliki potensi penggunaan ya guys ya Potensi penggunaan itu yaitu pinet word dapat digunakan dalam berbagai konteks ya guys ya Jadi mulai dari pembayaran online, transfer, uang antar negara hingga mikrotransition ya guys ya Jadi dalam aplikasi atau game kemitraan dengan perusahaan besar seperti Gojek, Alibaba dan lainnya Bisa membuka jalan bagi penggunaan pcoin dalam kehidupan sehari-hari guys Yang selanjutnya yang keempat ini adanya suatu tantangan yang dihadapi ya guys ya Jadi pinet word itu apa sih tantangannya dan apa yang dihadapinya Jadi ada tantangan yang dihadapi pinet word untuk masa depan itu ya seperti regulasi dan adopsi ya guys ya Meskipun memiliki potensi besar pinet word juga menghadapi tantangan dalam hal regulasi di berbagai negara guys Serta kesulitan dalam mencapai adopsi masal di luar komunitas penggunanya saat ini guys Jadi itulah tantangan yang selalu dihadapi ya guys ya Dan selanjutnya adanya kepercayaan publik ya guys ya Seperti semua proyek kripto membangun dan mempertahankan kepercayaan publik adalah suatu kunci ya guys ya Jadi pinet word harus membuktikan dirinya sebagai mata uang yang cukup aman, andal dan memiliki nilai yang nyata bagi penggunanya guys Selanjutnya masa depan pinet word itu dengan PC jangka panjang ya guys ya Jadi pinet word disini bertujuan untuk menjadi mata uang digital yang dapat digunakan oleh siapa saja di dunia ya guys ya Tanpa harusnya ada hambatan guys Jadi dalam beberapa tahun ke depan Dengan perkembangan berkelanjutan peningkatan ekosistem dan kemitraan strategis pinet word cukup memiliki suatu potensi ya guys ya Untuk menjadi bagian penting dari ekonomi digital global guys Adanya peran dalam inovasi teknologi ya seperti dengan teknologi blockchain yang mendasari pinet word itu sendiri ya guys ya Ada potensi besar untuk mengubah berbagai industri ya guys ya Mulai dari pendidikan, perbankan hingga kesehatan ya guys ya Jadi masa depan pinet word mungkin tidak hanya sebagai mata uang digital guys Tetapi juga sebagai platform teknologi yang cukup mendukung inovasi dan iklusi Disini pinet word berdiri sebagai simbol inovasi ya guys ya Sebagai simbolnya inovasi dalam dunia kripto Dengan visi untuk memberdayakan setiap individu melalui teknologi blockchain Meskipun selalu menghadapi banyak tantangan Masa depan pinet word terlihat cerai guys ya Terutama dengan adopsi dan pengembangan yang terus meningkat guys Jadi bagaimanapun pinet word akan mempengaruhi masa depan guys Jadi waktu akan membuktikannya guys ya Tetapi potensinya untuk mengubah dunia digital sangatlah cukup berpotensi besar ya guys ya Terima kasih sudah mau datang di video channel official 88 ya guys ya Yang selalu membahas tentang pinet word dan masa depan pendidikan guys Pasti kita akan membayangkan bagaimana teknologi blockchain bisa mengubah cara kita untuk belajar ya guys ya Untuk mengeleporasi ya guys ya bagaimana pinet word suatu adalah salah satu proyek ya guys ya Blockchain yang cukup terdepan guys dan memiliki potensi besar untuk merevolusi dunia pendidikan juga ya guys ya Jadi mulai dari transparansi dalam sertifikasi maupun desentralisasi akses pembelajaran hingga penggunaan picoin sebagai alat pembayaran pendidikan Dan juga dapat membahas semua kemungkinan yang ditawarkan oleh teknologi ini guys Jadi apakah blockchain adalah kunci untuk membuka masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan aman ya guys ya Mari kita lihat bersama ya guys ya Jangan lupa untuk terus di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya guys ya Teknologi untuk masa depan juga digital ini jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya guys ya Kau pendapat anda dan jangan ragu untuk selalu membagikan video ini bila perlu guys ya kepada teman-teman yang tertarik dengan dunia pendidikan dan teknologi guys Oke lanjut terima kasih Di hari ini Terima kasih Terima kasih